Intro Nah sobat bonsai jumpa lagi hari ini materi kita Hokianti Jadi salah satu Hokianti yang kita punya Nah ini biasanya kita berbagi nih buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang punya Hokianti Jangan lupa ya Jadi setiap pertumbuhan itu selalu mengarahkan Nah tidak perlu saya ingatkan buat teman-teman selalu membuat tahapan Karena tahap ini penting sekali Terkait dengan apa ya Biar enggak lebah ya pohonnya Artinya dia enggak terlalu menjuntai ya Artinya tidak terlalu Kalau kita buka kawatnya Jadi pohon itu enggak jatuh Nah pentingnya membuat tahapan Dan di samping kita membuat tahapan ini Kita dapatkan karakter yang bagus Tua Ini salah satunya Hokianti Jadi untuk perawatan selama 10 tahun lebih nih Jadi pohon ini udah tampak mulai tingkat kematangannya Nah kematangannya mulai tampak Nah terus langkah apa aja yang harus dilakukan Ya kembali Seperti biasa Nah kalau untuk mendapatkan pengetahuan bonsai Ya tentunya Mempunyai proses dari bahan Tentunya kita mencari pohon Yang proses dari bahan Kalau mendapatkan hasil yang maksimal Dan punya histori Dan tentunya mempunyai keuntungan yang tinggi Kalau kita perhatikan Dengan desain seperti ini Nah terus kita selalu merapikan Jadi ini dari bahan Kita rawat Kita beli seorang teman Dan pohon ini sudah seperti kondisi saat ini Yang teman-teman lihat Luten melakukan pemotongan Nah jadi kalau kondisi pohon sudah seperti ini Tiga bulan sekali Kalau bisa harus melakukan peron Kenapa? Untuk merapatkan cucu ranting Nah ini daun udah tua Ciri-cirinya agak kuning Agak kusam Namun kalau ini pohon Yukurnya Kalau peruning tidak boleh dicabut Kenapa? Nah karena ada tunas-tunas yang banyak tumbuh Kalau kita cabut Secara otomatis Tunas-tunas yang baru Yang akan membuat rapat ini Akan Kecabut ikut dia Nah jadi kerapatannya Hilang nanti Kita pakai ini Nanti pelan-pelan Cukur Sambil bongong Ngobrol Harus rapi Harus bersih sekali Kalau bisa ya Karena ini udah daun tua Jadi kalau mau rapat Pohonnya cepat Ciri-cirinya Daunnya udah kusam Nah kalau ini di Ganti media Dipupuk langsung Langsung jos Daunnya Apakah teman-teman sudah punya hokianti? Nah disini Dengan keberadaan kita punya hokianti Seperti ini Kita rawat dari bahan Ya kembali saya jelaskan Jadi secara tidak langsung Kita dapat materi Ilmu pengetahuan disini Jadi bagaimana sih Kelemahan Kelebihan hokianti Nah terus apa sih Kekurangan Kelebihannya ya Terutama Kalau hokianti ini Akar memang sulit Dicari Akar biar melingkar Atau akar Alami yang kita dapat Sulit didapat Ya mungkin teman-teman Ada beberapa hokianti Yang dilihat ya Akarnya bagus Nah ini tantangan hokianti itu Mendesain akar Biar dapat akar yang bagus itu Susah Contoh ini Kita awal dari tidak ada Ini menjadi ada Nah ini akar yang depannya Dari tidak ada Menjadi ada Berapa tahun prosesnya? Ini sampai 10 tahun ya Mendapatkan ini Nah ini akar udah ada Nah mungkin ada pertanyaan Kenapa gak dipecah pada ini Kita udah pecah Cuma kalau pecah yang ini Agak susah emang Kalau sudah jadi gini Susah Nah itu Kalau Kalau kelemahnya Dia tuh Tapi kalau didapat Akar tuh maksimal Itu luar biasa Buat teman-teman Jadi bonus Bonus Nah jadi Akar terutama ya Nah akar Yang agak susah Nah pengalaman saya Kalau ada akarnya Teman-teman Oke antinya ke bawah Naikin aja Tekuk dikit gak apa Harta dikit Tapi jangan sampai putus Karena kalau putus Setelah otomatis Ini akan mati Nah tapi kalau kita angkat Ini bagus Muncul jadinya dia ya Oke nah terus Kalau yang paling harus Diingat dan dihindari Biasanya tuh bekas potongan Okeanti Jangan sampai Lukanya tuh ternganga Artinya kelihatan Kalau okeanti ini ternganga Lukanya Nah ini akan memicu Kebusukan Pada pohon Karena pohon kita rawat Tentunya kita rutin Dengan siram ya Siram dan jemur Nah jadi Kalau ada bekas potongan Nah segera lakukan Lem Lem-lem Lem yang tebal Atau Solusinya semen Atau isi semen putih ya Yang gak kelihatan Tapi kalau dibiarkan Risiko tinggi Pasti busuk Bukan gak busuk lagi Ujung-ujungnya pasti busuk Hati-hati ya Nah segera Nah itu Itu kelemahan Kalau merawat okeanti Jadi Kalau Suburannya Tingkatnya tinggi Nah teman-teman Jangan Lambat Untuk mengarahkan Perantingan Kalau lambat Nah malas pun muncul Karena apa Kalau skin padatnya Kita malas mengarahkan Tuh Untuk Okeanti Terus Untuk Batang Oke ya Disikat boleh Insek Juga Sebulan sekali Untuk pencegahan penyakit Silahkan Nah Untuk proses Menggunakan kawat putih Juga gak masalah Oke-oke aja Ya Karena dalam Kontes Nah kawat juga Gak begitu pengaruh Oke Oke Untuk ilmu botaninya Nah jadi Menggunakan media apa Pupuk apa Jadi kalau di pot Kita menggunakan pasir Malang Nah Pasir malang Campuran sekambakar dikit Kokopit dikit Nah Turun kambing dikit Nah jadi Murni Kalau di pot Kita gunakan media itu Kalau pupuknya Pupuk tanahnya Kita pakai es mokot Terus Untuk pupuk rutinnya Bebas teman-teman Silahkan Karena Banyak saudara kita Yang produksi pupuk ya Ada Speke Anderson Apalagi itu Banyak itu Silahkan Sesuaikan dengan Kebutuhan yang ada Itu kalau Okeanti Tetapi kalau di ground Nah kita menggunakan Pasir kali Jadi kok pada Tau lah Kita punya program Sendiri Yang ada di Cina mana ya Jadi Untuk Okeanti Kita ground Ada kita di Dua pohon okeanti Yang lumayan besar Mungkin sama besar Dengan ini Mungkin lebih besar Dia Ada ini Kita ground dengan Menggunakan Pasir sungai Dan kotor kambing Dan sumburnya luar biasa Nah tentunya disini Disana itu Kita melakukan Tahapan juga Nah dan Sedangkan kalau di pot Kita gunakan Seperti tadi Sampaikan Hasilnya ini Ya Nah jadi pohonnya tinggal Nunggu kerapat Ngematang aja Nah biasanya Kalau Kelemahnya Kita males nyukur Ini biasanya Kalau udah rapat Sekali kadang males Karena ini Hampir sama dengan Kerasnya Hampir mirip-mirip Dengan ulmus Nah jadi Ulmus itu Kalau dipotong Keras sekali Capek tangan Nah kita Punya praktek yang sendiri Kalau teman-teman Yang belum Pernah nyukur Ulmus Atau kuyahanti Tentunya Nah pohon siapa Mujukur Kalau enggak pohon kita sendiri Nah jadi Terapkan Kemampuan Anda Seni bonsainya Di kebun Anda sendiri Ya Apakah hasilnya Bisa maksimal Atau tidak Itu urusnya nanti Yang penting Berani melakukan Dan tentunya Kalau sudah berani melakukan Harapan hasil itu ada Dan harapan Kemampuan Anda itu Ada ke depannya Karena ilmu bonsai itu Jarang tertulis ya Kita bisa tuangkan Sama anak-anak ya Dan keluarga Nah itu selanjutnya Termasuk itu pengalaman Saya pribadi ini Yang saya sudah dilakukan Ini Sudah Saya lakukan Puluhan tahun ya Termasuk pohon-pohon yang lain Teman-teman Jadi Kalau sudah kita Melakukan praktek langsung Nah itu yang luar biasa Nah dengan pohon ini Mungkin teman-teman bisa Menilai sendiri Bagaimana hasilnya Nah gimana hasilnya Yang teman-teman lihat Seperti inilah hasilnya Jadi kita merawat pohon itu Tidak sia-sia ya Selama puluhan tahun Dan hasilnya bisa Seperti ini kan Kebanggaan Tersendiri Artinya kita Mampu Merawat Mampu Melihara Mampu Membesarkan Dan mampu Mengarahkan Meskipun Belum terlalu maksimal ya Mungkin pohon ini Banyak kekurangan Dan masih Mungkin penyempurna Beberapa Terutama Ranting Tapi minimal Kebanggaan kita Mempunyai pengalaman Secara tidak langsung Ini luar biasa Jadi experience The best of teacher Nah jadi Kalau udah bisa Desain seperti ini Ya ini udah Bisa kita terapkan juga Desain ke pohon yang kecil Karena perbedaan Antara proses Pohon kecilan besar Tentunya sangat berbeda jauh Kalau kita membuat Desain seperti ini Ya lebih gampang Karena ruangnya Lebih besar Lebih luas Jadi untuk Membentuk Mengarahkan Percabang itu Kita tuh Tidak terlalu Ribot Atau tidak terlalu susah Ini nih Jadi kalau mengarahkan Pohon itu Tidak terlalu ribot Dan tidak terlalu susah Ya Tetapi kalau pohon kecil Nah ini Masuk jari tangan pun Susah Nah tapi kalau Saya pohon The max yang Hokehanti yang kecil Atau The max Belum punya saya Masih nyari-nyari ya Nah ada sih di atas Masih proses Satu Cuma belum Belum-belum terbentuk Kehatan Tapi harapan Biar bagus Masih Masih loss Kalau model antik putri Kecil-kecil Masih banyak Nah ada yang nanya Kalau Harga-harga nih Ada yang nanya Sampai SWA Apa dia Nah kira-kira teman-teman Berapa harganya Hokehanti seperti ini Kira-kira berapa Ya Artinya rendungkan sendiri Karena Hokehanti Sekarang sudah harganya Ratusan juta Yang sudah jadi Wah itu gila teman-teman Luar biasa Nah tentunya Buat teman-teman Praktekkan langsung Kalau bisa dapat hasil yang Maksimu Jangan dijual langsung Kalau mau jual beli Silahkan Jadi kalau mau dijual Tentunya ada pohon-pohon Yang khusus mau dijual Tetapi kalau Anda Main bonsai Kalau mau Apa ya Punya History-histori Yang luar biasa Tentunya harus punya koleksi Koleksi yang mungkin Kalau bisa sih Jangan dilepas ya Kecuali memang Kebutuhannya Saat sekali Kalau emang Pertahankan Kenapa Kalau kita mencari lagi Jadi kalian tuh kembali 10 tahun Atau 15 tahun 20 tahun kebelakang lagi Dan tentunya Hasilnya juga gak bisa maksimal Yang kita dapat Sesuai dengan harapan kita Nah ini nih pentingnya Makanya perlunya Proses pohon Dari bahan Dari nol Apalagi Demek Dia penting banget Buat pohon kecil ya Nah dirasa seperti itu Buat teman-teman Semoga bermanfaat Dan tentunya Nah praktekkan langsung ya Dan jangan lupa Ikuti terus channel itu Suka sekali bonsai Untuk mendapatkan informasi Inspirasi dunia bonsai Nah jadi itu Saya bincang-bincang tadi Kelemahan dan kelebihan Okeanti Yang jelas Harapan hasilnya maksimal Salam Demek sehat selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton